Akibat cuaca buruk yang melanda wilayah Lubu Raya dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan jalan penghubung antar Kabupaten Lubu dan Kota Palopo mengalami longsor tepatnya di kilometer 8 Kelurahan Latupa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo pada 30 Maret 2024 kemarin Material longsor menutupi seluruh badan jalan yang menyebabkan arus kendaraan lalu lintas dari arah Palopo menuju Bastem maupun sebaliknya mengalami lumpuh total Ketua RW 2 Latupa, Hamka, 49 tahun mengatakan longsor terjadi sekitar pukul 02.30 Wita pada Sabtu 30 Maret 2024 dini hari Ia memaparkan saat kejadian tidak ada yang melintas sehingga tidak ada korban Sementara panjang material longsor sekitar 30 meter dan menutup badan jalan sepenuhnya Hamka mengatakan personel Polres Palopo bersama warga telah membuka jalan dan menutupi tanah dengan kerikil agar pengendara roda 2 bisa melintas sementara waktu sembari menunggu alat berat untuk membersihkan material secara penuh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulawesi Selatan merupakan pihak penanggung jawab atau yang berwenang dalam pengelolaan jalan ini berupaya membuka akses jalan dengan bekerjasama pemerintah kota Palopo dengan menurunkan alat berat UBTD Tim Pemeliharaan Wilayah Palopo, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulawesi Selatan Said mengatakan sepanjang jalan penghubung antar kabupaten dan kota melalui jalur Latupa-Bastim terdapat sejumlah titik longsor yang membuat kendaraan tidak dapat melintas Ia menjelaskan, longsoran yang ditangani saat ini di ruas Latupa ada beberapa titik longsoran di dua wilayah yakni kota Palopo ada 10 titik longsoran dan wilayah Luwu ada 2 titik longsoran Said melanjutkan bahwa penanganan jalan dilakukan secara bersinergi di lapangan dengan Pemda Luwu dan Pemkot Palopo dengan membuka akses secepatnya agar jalur mudik nantinya bisa berjalan Ia komitmen sesuai dengan arahan pimpinan bahwa dalam rangka arus mudik memberikan layanan terhadap jalan ke warga agar bisa berjalan dilewati pemudik dalam hal ini terutama titik longsoran Jadi ini ada beberapa titik longsoran, jadi ada dua wilayah disini adalah kota Palopo sendiri itu ada 10 titik longsoran ya sementara untuk wilayah Luwu itu ada 2, ada 2 titik longsoran jadi sementara bersama dengan Pemda Luwu kemudian kota Palopo kita bersinergi di lapangan kita lakukan langkah-langkah secepatnya untuk bagaimana membuka akses dulu ini Pak, jalur kita komitmen Pak sesuai arahan pimpinan bahwa dalam rangka arus mudik ini bagaimana kita memberikan layanan terhadap jalan kita itu bisa berjalan dilewati pemudik dalam hal ini utamanya titik-titik longsoran Nada Gabrilia menggabarkan dari kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!